Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Di segmen ISN Sharing kali ini Saya kembali akan membahas Salah satu isu nih Yang muncul di rekrutmen CPNS dan PPPK di tahun ini Nah sesuai dengan judulnya Saya akan coba Memberikan pandangan saya Solusi Menghilangnya Formasi guru Lalu Tidak masuknya Teman-teman di Dapodik Untuk yang calon guru Dan juga Tidak adanya formasi disabilitas Di rekrutmen PPPK Tahun ini Nah Tapi sebelum kita Bahas lebih jauh Sempatan waktu dulu Untuk teman-teman Klik tombol jempol ke atas Atau tombol like Lalu juga Klik subscribe Buat yang belum Dan di share Video ini Ke sebanyak mungkin teman-teman Dan ajak juga buat subscribe ya Sehingga Tidak ketinggalan informasi Atau pandangan-pandangan saya Seputar Pendidikan Karir dan juga Hal-hal menarik lainnya Oke kita mulai saja ya Nah teman-teman Sebetulnya Recruitment CPNS Tahun ini itu Memberikan rasa yang Nano-nano sih Buat saya Satu sisi Ada Seneng ya Satu sisi Tapi ada sedikit-sedihnya juga Teman-teman Senengnya apa Teman-teman coba Buka Tiga peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permen Pan-RB Nomor 27 28 Dan 29 Tahun 2021 Nah disana semua Tercantum jelas Teman-teman Aturan main Atau aturan pelaksanaan Dari rekursmen CPNS Dan PPPK Di tahun ini Untuk yang Permen Pan-RB Nomor 27 Untuk pelaksanaan CPNS Yang nomor 28 Untuk PPPK Formasi Guru Untuk yang nomor 29 Untuk yang PPPK Non-guru Teman-teman Disana betul-betul Lengkap Detail Dan Saya senangnya adalah Karena Hal-hal Yang menjadi unsur Aksesibilitas Atau Akomodasi Yang layak Istilahnya Atau reasonable Acomodation Untuk Teman-teman Penyelidikan Disabilitas Mengikuti Tes CPNS Atau PPPK Tahun ini Sudah Benar-benar Ditercantum Dengan clear Sekali Di Ketiga Permen Pan Tersebut Teman-teman Ini sebetulnya Salah satu Isu Yang waktu Diseleksi Tahun 2019 Kalau gak salah Waktu itu saya Diajak Diajak oleh Teman-teman Aktivis dari Organisi penyelidikan Disabilitas Untuk kita Waktu itu ada audiensi Dengan Salah satu Pimpinan Di Kemenpan Rb Nah Waktu itu Pertemuan itu Menghasilkan Surat edaran Surat edaran Yang Meminta Untuk seluruh instansi Itu Memberikan Akomodasi Atau Dukungan Untuk peserta Penyandang Disabilitas Yang mengikuti Tes Lalu Juga Menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas Juga dapat Mengikuti Formasi Umum Karena Waktu itu Tidak ada Kejelasan Sehingga Ada anggapan Bahwa Kalau yang Disabilitas Hanya bisa Yang Formasi Disabilitas Saja Tapi Sekarang Sudah Ada Jelas Bahkan Di Situs SSCASN Di situsnya Itu Kalau Teman-teman Cek Di bagian Info Lowongan Itu Sudah Jelas Formasi Mana Saja Atau Lowongan Mana Saja Yang Ada Keterangan Ya Disitu Disitu Adalah Kolom Dapat Dilamar Oleh Penyandang Disabilitas Dan Saya Cek Bahwa Mostly Hampir Semua Jabatan Itu Yang Formasi Umum Bisa Dilamar Oleh Penyandang Disabilitas Dan It's Good News Buat Saya Karena Dulu Selalu Menjadi Keraguan Apakah Kalau Ada Yang Disabilitas Lamar Formasi Umum Ada Beberapa Yang Akhirnya Kasus Ditolak Karena Dianggap Ini Bukan Untuk Penyandang Disabilitas Dan Itu Sangat Merugikan Buat Teman-teman Disabilitas Dan Juga Mempersempit Kalau Misalnya Meskipun Penyandang Disabilitas Kuota Minimal 2% Tapi Kan Itu Sebetulnya Kalau Hanya Boleh Melamar Formasi Disabilitas Berarti Kesempatan Makin Kecil Teman-teman Sudah Dibatasi Dengan Hanya Jabatan-jabatan Tertentu Saja Yang Bisa Dilamar Lalu Juga Masih Dibatasi Dengan Latar Pendidikan Tertentu Berarti Sangat Sempit Jadinya Tapi Kalau Misalnya Ada Formasi Yang Khusus Diberikan Untuk Persaingannya Hanya Antara Teman-teman Disabilitas Tapi Juga Teman-teman Disabilitas Yang Mungkin Tidak ada Di formasi Disabilitas Background Pendidikannya Tapi Ingin Melamar Di posisi Lain Yang Ternyata Ada Di formasi Um Juga Di Akomodasi Dan Itu Berarti Saya Sangat Membahagiakan Sekali Lalu Juga Sudah Ini Ada Juga Disitu Aturan Bahwa Tidak Boleh Ada Aturan Lain Yang Tidak Ada Kaitan Kompetensi Maksudnya Gini Waktu Itu Sangat Marak Banyak Sekali Hampir Di Semua Instasi Ada Ketangan Seperti Ini Misalnya Formasi Disabilitas Adalah Yang Bisa Melihat Bisa Membaca Bisa Mendengar Bisa Berjalan Tanpa Kursi Roda Blah 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 Terus Disabilitas Apa Itu kan Menjadi Sebuah Hal Yang Lucu Gitu Sebetulnya Nah Tapi Sekarang Di Permenpan Sendiri Sudah Teman Bisa Cek Khususnya Di Permenpan Nomor 27 Di Pasal 10 Kalau Tidak Salah Bahwa Ada Aturan Seperti Itu Yang Tidak Boleh Menyaratkan Asparat Yang Lain Kecuali Mengenai Kompetensi Kalau Misalnya Persaratan Lainnya Itu Adalah Jenis Disabilitas Yang Masih Dibatasi Lagi Ditentukan Itu kan Tidak Ada Kompetensi Karena Menurut Saya Pribadi Dan Mungkin Banyak Teman Juga Berpendapat Bahwa Ya Biarkanlah Filtering Itu Atau Penyaringannya Berdasarkan Kemampuan Dia Dengan Dia Ikut Tes Bukan Dibatasi Dengan Jenis Disabilitas Karena Kan Bisa Jadi Kita Sih Tidak Perlu Huznuzon Aja Berpositive Thinking Bahwa Bisa Jadi Ketika Yang Membuat Formasi Itu Menyusun Ketika Membatasi Jenis Disabilitas Tertentu Mungkin Bisa Saja Wawasan Tentang Disabilitas Tertentu Belum Banyak Belum Tidak Cukup Misalnya Contoh Ketika Membatasi Posisi Buat Tunanetra Mungkin Belum Tahu Bahwa Tunanetra Itu Bisa Pakai Komputer Dengan Bantuan Alat Software Pembaca Layar Kalau Misalnya Tidak Tahu Informasi Itu Kan Otomatis Tertutup Semua Informasi Untuk Tunanetra Karena Dianggap Tidak Bisa Pakai Nah Untuk Teman-teman Yang Ada Yang Bertanya Misalnya Apakah Betul Untuk CPNS Kali ini Tidak Ada Formasi Guru Itu Betul Teman-teman Itu Betul Sekali Mas Menteri Juga Mas Menteri Nadiemak Karim Mandikbud Ristek Sudah Memberikan Pernyataannya Juga Bahwa Tahun Ini Tidak Ada Formasi Guru Di CPNS Namun Bukan Berarti Untuk Misalnya Pembukaan CPNS Selanjutnya Tidak Akan Ada Formasi Guru Lagi Bukan Berarti Seperti Itu Tapi Untuk Tahun Ini Tidak Ada Formasi Guru Di CPNS Mengapa Karena Ya Saya Tidak Begitu Tau Untuk Alasan Pastinya Karena Itu Kan Mungkin Masalah Anggaran Atau Dan Lain-lain Atau Pemerintah Punya Hitung-hitungan Masalah Kuota Guru Dan Lain-lain Juga Tapi Dibuka Di P3K Atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Itu Dibukanya Sangat Banyak Sekali Makanya Ada Tiga Pengadaan Kan Tahun Ini Ada CPNS Ada P3K Guru Dan P3K Non Guru Mengapa Di P3K Karena Sebetulnya Di Kalau Yang Saya Baca Ya Di Permen Pan Nomor 28 Tentang Penyelenggaran P3K Guru Itu Nanti Akan Ada Tiga Tahapan Tes Tiga Tahapan Seleksi Kompetensi Tapi Ini Beda Dengan CPNS Ada SKD Seleksi Kompetensi Dasar Dan Seleksi Kompetensi Bidang SKB Tapi Kalau Disini Hanya Ada Seleksi Kompetensi Satu Dua Dan Tiga Bukan Berarti Semuanya Harus Ikut Tiga Kali Tes Tidak Tapi Gini Aturannya P3K Untuk Guru Itu Dibuka Untuk Beberapa Kelompok Saja Teman-teman Yang pertama Untuk Tenaga Horrorer X Kategori K2 Itu kan Karena Ini memang Menjadi Sebuah Pemikiran Juga Untuk Pemerintah Bagaimana Untuk Bisa Akomodir Teman-teman Yang Dulunya Itu Honorer Dan Belum Dapat Kejelasan Status Sedangkan Menurut Usia Itu Sudah Banyak Yang Diatas 35 Tahun Sedangkan Undang-Undang ASN Menyaratkan Bahwa Untuk PNS Itu Maksimal 35 Tahun Untuk Yang BAS S1 Nah Yang Kelompok Kedua Adalah Guru Non-ASN Yang bekerja Di Sekolah Negeri Jadi Gurunya Honorer Non-ASN Itu Bekerja Di Sekolah Miliknya Pemerintah Misalnya SD Negeri SMP Negeri SLB Negeri Dan Lalu Ada Lagi Guru Swasta Yang Bekerja Di Sekolah Swasta Pastinya Tapi Masuk Di Dapodik Jadi Kalau Yang Nomor 123 Tadi Pasti Sudah Masuk Di Dapodik Karena Mereka Sudah Aktif Mengajar Lalu Untuk Yang Ketiga Adalah Mereka Yang Sudah Lulus PPG Atau Program Profesi Guru Teman-teman Ini Biasanya Teman-teman Mahasiswa Atau Yang Sudah Lulus Dengan Sarjana Ilmu Tertentu Ilmu Murni Misalnya Atau Yang Sarjana Pendidikan Lalu Dia Ambil PPG Itu Nah Kenapa Ada P3K Ini Karena Memang Ingin Difokuskan Untuk Prioritas Buat Teman-teman Yang Tadi Tenaga Honorer Kategori K2 Tadi Jadi Seleksi Kompetisi Pertama Itu Hanya Diperuntukkan Untuk Dua Golongan Yang Pertama Teman-teman Untuk Yang Tenaga Honorer Kategori K2 Dan Guru Non ASN Yang Ada Di Sekolah Negeri Itu Dulu Yang Bisa Ikut Tes P3K Nanti Kalau Mereka Udah Lolos Ya Langsung Mereka Dapat Posisinya Sebagai P3K Jelas Jadinya Diangkat Sebagai Bagian Dari ASN Karena P3K Itu Bersama PNS Jadi Bagian Dari ASN Itu Lalu Untuk Yang Selensi Kompetisi Taha Yang Kedua Itu Diperuntukkan Untuk Dua Kategori Pertama Yang Tenaga Honorer K2 Dan Guru Non ASN Di Sekolah Negeri Yang Tidak Lolos Dengan Bisa Ikuti Juga Oleh Guru Swasta Dan Juga PPG Itu Teman Teman Jadi Kalau Mereka Jadi Udah Mulai Yang Tidak Lolos Bisa Tes Bersaing Dengan Ada Guru Swasta Dan PPG Nah Di Tes Kompetisi Kompetisi Yang Ketiga Itu Kalau Misalnya Masih Ada Dari Empat Kategori Yang Tadi Empat Kelompok Tadi Yang Belum Lolos Itu Masih Dikasih Tes Lagi Yang Ketiga Jadi Luar Biasa Kesempatannya Dikasih Tiga Kali Tes Kesempatan Agar Benar Benar Teman Teman Itu Bapak Ibu Yang Sudah Mengabdi Sebagai Guru Selama Ini Bisa Diakomodir Sebagai P3K Itu Nah Itu Jadi Sudah Terjawab Pertanyaannya Mengapa Tidak Ada Seleks Formasi Guru Di CPNS Tahun Ini Memang Tidak Tapi Ada Solusinya Teman Teman Untuk Teman Teman Yang Punya Background Misalnya S1 Pendidikan Misalnya Pendidikan Matematika Atau Bahasa Dan Lain Teman Teman Tetap Bisa Cek Teman Teman Tempat Bisa Ngelamar Sebagai CPNS Meskipun Tidak Jadi Guru Bingung Karena Saya Sempet Ngetes Coba Teman Teman Coba Searching Aja Dulu Misalnya Di Info Lawangan Di SSCSN Teman Teman Pilih Pengada CPNS Lalu Instansinya Pilihnya Semua Instansi Lalu Tingkat Pendidikan Pilih S1 Lalu Nanti Di jenis Pendidikannya Pilih Misalnya S1 Pendidikan Matematika Misalnya Atau Pendidikan Bahasa Indonesia Misalnya Coba Di Search Kalau Ada yang Keluar Teman Teman Bisa Daftar Itu Tidak Harus Teman Sudah Terdaftar Dapodik Tidak Harus Punya Serdik Dan Lain Lain Karena Saya Ngecek Misalnya Saya Ngecek Dari Kemarin Ngecek Dengan S1 Pendidikan Matematika Ternyata Ada Itu Di BIN Badan Intelijen Negara Itu Untuk Semacam Pusdiklat Atau Semacam Sekolah Kedinasannya Jadi Memang Masih Ada Kesempatan Buat Teman S1 Pendidikan Buat Jadi CPNS Tapi Tidak Sebagai Guru Tapi Mungkin Bisa Mengajar Di Sekolah Kedinasan Yang Punya Kementerian Juga Kemarin Saya Ngecek Selain Di BIN Juga Ada Juga Dimana Semacam Di Kementerian Pertanian Juga Ada Tempat Penyuluhannya Atau Apa Teman Bisa Cek Sendiri Nanti Bisa Coba Cek Di Jelas Ada Solusinya Teman Berikutnya Buat Teman Teman Yang Ingin Tetap Ingin Jadi Guru Yang Background S1 Pendidikan Tetap Ingin Jadi Guru Tapi Belum Masuk Yang Bahkan Yang Di Swasta Lalu Statusnya Sebagai Guru Tetap Yayasan Atau Sudah Masuk Dapodik Meskipun Belum Punya NUPTK Atau Nomor Untuk Semacam Nomor Pegawainya Guru Harus Sudah Masuk Dapodik Kalau Masuk Dapodik Bisa Melamar Di P3K Tapi Kalau Misalnya Belum Belum Punya Ya Tadi Mungkin Solusinya Daftar Ke CPNS Lalu Cari Yang Ada Jabatan Untuk S1 Itu Tadi Gitu Nah Atau Solusi Terakhirnya Adalah Teman-teman Bisa Daftar Di P3K Yang Non PNS Eh sorry Non PNS P3K Non Guru Karena Bisa Jadi Disitu Juga Ada Jabatan Jabatan Lain Yang Membuka Kesempatan Untuk S1 Pendidikan Teman-teman Bisa Cek Nah Itu Solusinya Teman-teman Lalu Terakhir Mengenai Menghilangnya Formasi Disabilitas Di P3K Memang Betul Tidak Ada Formasi Disabilitas Di PPPK Tapi Kalau Teman-teman Baca Di Permen PAN Nomor 28 Nomor 29 Dan Saya Rekomen Teman-teman Bukan Baca Itu Karena Itu Lengkap Sekali Itu Hak Teman-teman Betul-betul Di Akomodir Di Misalnya Contoh Meskipun Tidak Ada Formasi Disabilitas Tapi Hampir Semua Formasi Umum Disana Itu Bisa Dilamar Oleh Teman-teman Disabilitas Ada Keterangan Ya Semuanya Lalu Bahkan Di Permen PAN Itu Sudah Diatur Bahwa Buat Yang Disabilitas Sensorik Misalnya Untuk Sensorik Penglihatan Itu Tetap Diberikan Fasilitas Tambahan Waktu Lalu Juga Bisa Didampingi Atau Menggunakan Aplikasi Alat Bantu Aplikasi Bantuan Gitu Ya Misalnya Screen reader Atau Yang Lain Lain Jadi Sudah Dicantumkan Disitu Dan Teman-teman Tidak Usah Takut Ketika Mendaftar Kok Tidak Formasi Disabilitas Tapi Teman-teman Pasti Harusnya Kalau Sesuai Aturan Akan Diakomodir Akan Difasilitasi Kebutuhan Teman-teman Lalu Juga Ada Keterangan Juga Bahwa Tempat Tes Itu Juga Harus Memperhatikan Akses Aksesibilitas Gitu Kan Jadi Sudah Dijamin Juga Dan Satu Lagi Bahwa Meskipun Nanti Untuk tes Mungkin Waktu Pengerjanya Sama Dengan Teman-teman Yang Umum Tapi Disitu Ada Keterangan Bahwa Untuk Pesertain Disabilitas Diberikan Nilai Ekstra 10% Nah Luar biasa Kan Saya Ngetisi Tujuannya Kenapa Dikasih Nilai Ekstra Karena Mungkin Karena Bisa Jadi Ya Karena Teman-teman Khusususnya Disabilitas Sensorik Netra Kalau Misalnya Waktunya Kurang Tapi Tidak Bisa Disesuaikan Atau Sama Dengan Lain Tapi Masih Dikasih Tambahan Nilai 10% Jadi Luar biasa Jadi Tidak Masalah Kalau Misalnya Tidak Ada Formasi Disabilitas Di P3K Tapi Ternyata Hak Teman-teman Juga Diberikan Di P3K Ini Bahkan Tidak Dibatasi Hanya 2% Bisa Lebih Dari Itu Jadi Buat Teman-teman Semua Pejuang CPNS Atau P3K Tony Selamat Berjuang Saya Doakan Yang terbiak Buat Teman-teman Dan Semoga Kita Semua Bisa Mendapatkan Masa Depan Yang Cerah Sinar Mentari Oke Itu Teman-teman Yang bisa Saya share Kali Ini Jangan Lupa Di Klik Like Subscribe Dan Juga Di Share Video Ini Sepanjang Mungkin Teman Saya Dimas P Mohara Undur Diri And See